Heavenly Joel Cheng Season 7, Kemenangan Alasan mengapa Xiao setidak menganggap tinggi kompi rekrutan baru batalion ketiga adalah karena dia telah mengamati pelatihan dari samping, dan telah menemukan bahwa batalion pertama dan kedua memiliki banyak rekrutan berbakat. Meski mereka tidak bisa dikatakan akurat pada jarak 200 yard, tapi mengendalikan panah mereka ke jarak tertentu bukanlah masalah sama sekali. Sebagai perbandingan, rekrutan batalion ketiga dan keempat jelas kurang berkualitas. Meskipun kemampuan memerintah pemimpin perusahaan Maoli tidak buruk, tetapi bakatnya bahkan lebih baik. Lagi pula, hanya beberapa bulan pelatihan di kamp rekrutan baru bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan kerja keras saja. Zhou Weiking saat ini berdiri di samping pemimpin perusahaan Maoli, dan dia berkata dengan suara rendah, Pemimpin perusahaan, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya rekrutan yang lebih menarik perhatian? Maoli menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, untuk apa? Zhou Weiking menyeringai dan melepas busur fajar ungu dari punggungnya, berkata dengan lembut tunjukkan panggilan mereka. Mata Maoli berbinar, dia khawatir tentang partisipasi Zhou Weiking dalam turnamen rekrut baru, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Di matanya, Zhou Weiking hanyalah seseorang dengan sedikit keberhasilan dalam kultivasi energi langitnya, tetapi memanah adalah keterampilan, dan bukan hanya kekuatan. Namun, ketika dia mendengar Zhou Weiking mengatakan, absen, dia terkejut. Itu karena, panggilan, adalah istilah yang digunakan oleh pemanah, dan itu berarti menembak untuk membunuh. Biasanya, hanya pemanah yang memiliki master yang tahu istilah seperti itu. Jelas, rekrutan komandan batalion ini, yang bahkan pernah menyentuh dada komandan batalion, bukanlah pemula dalam bidang panahan. Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Ingat, mulai dari sisi kiri yang berlawanan, kelima, kesembilan. Sangguan Bing Er berdiri di samping turnamen rekrut baru, memandang dengan dingin. Yang paling dia perhatikan adalah Zhou Xiaopang, dan melihat dia dan pemimpin perusahaan Maoli saling berbisik, dia tidak bisa tidak penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Komandan batalion, batalion mana yang menurutmu akan menang pada akhirnya? Suara sumbang kebiasaan Xiao seterdengar di telinga sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er menoleh ke arahnya dan berkata, tentu saja itu batalion ketiga kita. Saya yakin dengan kemampuan pemimpin kompi Maoli untuk memimpin pasukan. Xiao semeringkuk bibirnya dan berkata dengan sinis, ini hanya kamp rekrutan. Mereka semua adalah anggota baru yang belum pernah ke medan perang dan belum pernah melihat darah. Seberapa berguna pelatihan sederhana itu? Itu masih tergantung pada bakat seseorang. Tentu saja, komandan batalion, Anda belum pernah melihat mereka di tempat pelatihan rekrutan, jadi tentu saja Anda tidak tahu sisi mana yang lebih menonjol di antara kumpulan rekrutan ini. Sangguan Bing Er mengerutkan alisnya, dan tidak lagi memperhatikan Xiao se, dia melangkah maju dan berteriak keras, turnamen rekrut baru, mulai. Tiga wilayah turnamen rekrut baru menempati area yang luas, tetapi suara sangguan Bing Er yang jernih dan merdu terdengar jelas oleh setiap prajurit di medan perang. Lagi pula, tingkat kultivasinya berada di tingkat kedelapan energi langit surgawi, dan energi langitnya sudah berada di dasar yang kokoh. Mendengar suara sangguan Bing Er, Xiao semengepalkan tinjunya dengan erat. Penyesalan terbesarnya dalam hidup adalah dia tidak mampu membangkitkan permata surgawinya dan menjadi master permata. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja di bidang lain, dia tidak dapat mengubah fakta itu. Dengan perintah sangguan Bing Er, turnamen rekrut secara resmi dimulai. Infanteri ringan dan infanteri berat telah memulai tugas mereka. Pada saat yang sama, keempat pemanah kompi juga telah memulai tembakan panah pertama mereka. Lagi pula, mereka telah melalui pelatihan perekrutan selama tiga bulan, dan tembakan panah pertama ini dapat dianggap layak. Dari kedua sisi, 200 anak panah dengan mata panah dilepas ditembakkan seperti kilat ke arah sisi lawan. Meskipun para rekrutan telah berlatih selama tiga bulan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar menembak seseorang, dan mereka semua sangat bersemangat. Banyak anak panah mereka meleset dari sasaran, dan setelah mereka selesai menembak, mereka hanya berdiri di sana dengan bodohnya melihat anak panah yang telah mereka tembak. Zhou Weiqing bercampur dengan rekrutan lainnya, dan tidak terlalu mencolok. Saat dia menembakkan panah, sementara rekrutan lainnya masih dalam keadaan linglung, dia dengan cepat mundur ke belakang, bersembunyi di belakang rekrutan lainnya. Pada saat yang sama, dia berjongkok, mencoba mengurangi kemungkinan terkena pukulan. Ah! Ah! Teriakan alarm terdengar satu demi satu. Satu rekrut demi satu terkena panah yang diwarnai dengan abu putih. Di bawah komando setiap pemimpin peleton, mereka yang terkena panah harus segera mundur dari medan perang dan tidak lagi diizinkan untuk terus berpartisipasi dalam turnamen rekrut. Ketika Zhou Weiqing mendengar serangkaian teriakan kaget, dia sudah berdiri sekali lagi. Busur Fajar Ungu ditarik ke bulan Purnama, dan sementara yang lain masih mencari panah, panah keduanya telah ditembakkan seperti kilat. Dengan kecepatan Busur Fajar Ungu, bagaimana mungkin para rekrutan ini menghindarinya? Siaopang, panahan yang bagus. Mao Li berteriak kaget. Seperti yang dikatakan Zhou Weiqing sebelumnya, begitu dia menembakkan panah pertamanya, dia berhasil mengenai salah satu rekrutan elit yang ditunjukkan Mao Li dari batalion lawan. Namun, dibandingkan keterkejutan Mao Li, wajah sangguan Bing Er jauh lebih jelek. Sebagai master bat surgawi, dia secara alami memiliki penglihatan yang menakjubkan. Setelah putaran penembakan ini, dia dengan jelas melihat bahwa batalion ketiga dan keempat telah kehilangan sebanyak empat puluh orang, sedangkan batalion pertama dan kedua lawan hanya memiliki sedikit lebih dari sepuluh orang. Tanpa ragu, ini berarti ada kesenjangan besar dalam kualitas rekrutan. Pantas saja Xiaosa memiliki penampilan yang begitu percaya diri. Setelah kompetisi menembak dimulai, Zhou Weiqing tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Dia gesit seperti kucing macan tutul, dan dengan kekuatan tarikan yang kuat dari Busur Fajar Ungu di tangannya, dia terus-menerus membuka dan menutupnya seperti kilat. Setiap kali dia selesai menembakkan panah, dia akan selalu dapat menemukan rekrutan lain untuk digunakan sebagai perlindungan, hanya memperlihatkan kepalanya saat dia melepaskan panah. Pada awalnya, batalion pertama dan kedua lawan tidak menyadarinya, tetapi setelah empat atau lima putaran penembakan, lebih dari setengah rekrutan dari batalion ketiga dan keempat telah gugur. Kecepatan tembakan Zhou Weiqing, yang dua kali lebih cepat dari yang lain, segera menarik perhatian pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab atas pihak lawan. Dalam waktu singkat ini, jumlah orang yang terkena serangan Zhou Weiqing sudah mencapai sebelas orang. Seberapa kuat Busur Fajar Ungu? Bahkan jika mata panah dilepas, setelah terkena panah, seseorang tidak akan bisa pulih untuk waktu yang lama. Selain itu, kecepatan panah itu jelas lebih cepat dari Busur biasa. Para pemanah dari batalion ketiga dan keempat tidak bisa menghindari panahnya. Selain itu, setiap panah Zhou Weiqing sangat akurat, mengenai dada target. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa menembak dengan sangat presisi. Berkonsentrasilah untuk menembak bocah licin itu. Seorang pemimpin kompi dari batalion kedua berteriak. Zhou Weiqing baru saja melepaskan panah kedua belasnya ketika dia merasa ada yang tidak beres. Sejak kebangkitan Manik Surgawi, dia menemukan bahwa persepsinya menjadi berkali-kali lebih sensitif dari sebelumnya. Perhatian tiba-tiba pihak lain segera menyebabkan dia merasa waspada. Orang ini tidak ragu sama sekali, berbalik dan melarikan diri. Batalion ketiga dan keempat hanya memiliki sekitar 70 orang yang tersisa untuk berpartisipasi dalam turnamen perekrutan baru. Tiba-tiba melompat keluar dari begitu banyak orang dan berbalik untuk melarikan diri, hal itu tentu saja menarik perhatian para petugas yang menonton. Setidaknya dua pemimpin kompi dari masing-masing batalion datang untuk berpartisipasi dalam turnamen rekrut baru, kecuali satu yang pergi untuk mengarahkan turnamen rekrut baru, sisanya berkumpul di sekitar sangguan Bing Air. Karena turnamen rekrut baru pasti akan berakhir lebih dulu, mereka semua ada di sini untuk menonton. Bab 62 Kenapa ada Desertir? Salah satu pemimpin perusahaan bertanya dengan ragu. Sangguan Bing Air dan Xiao Seh secara alami mengenali Zhou Wei Qing dalam sekejap. Xiao Seh langsung tertawa, oh, bukankah ini pengawal pribadi komandan batalion, Zhou Xiao Pang? Apa yang terjadi padanya? Mengapa? Tanpa menunggu Xiao Seh selesai berbicara, wajah para pemimpin perusahaan semuanya berubah. Ini karena, pada saat yang sama Zhou Wei Qing baru saja mulai melarikan diri, di belakangnya, setidaknya 30-40 anak panah ditembakkan ke arahnya. Seolah-olah Zhou Wei Qing telah menumbuhkan sepasang mata di belakang kepalanya. Setelah berlari 7-8 meter, dia tiba-tiba melompat ke depan seperti ikan, tubuhnya menyentuh tanah dan langsung berguling ke samping. Gerakannya cepat dan terkoordinasi, seolah-olah dia telah melatihnya ribuan kali. 30-40 panah itu awalnya ditujukan ke area di mana dia baru saja berada, dan dia telah menghindari sebagian besar dari mereka dengan melarikan diri. Ditambah dengan gulungan berikutnya, hanya suara anak panah yang mengenai tanah yang bisa terdengar, tapi tidak ada satupun yang mengenainya. Xiao Seberkata dengan heran, apa yang dia lakukan untuk membuat langit marah? Mengapa dia ditembak oleh musuh? Para prajurit dari batalion 1 dan 2 yang menembaki Zhou Wei Qing secara serempak adalah pemanah terbaik di antara para rekrutan. Dengan mereka berfokus pada target, 70 atau lebih anggota baru dari batalion ketiga dan keempat diberi kesempatan untuk mengatur nafas. Setelah babak penembakan serempak ini, kekalahan batalion ketiga dan keempat lebih kecil dari lawan mereka untuk pertama kalinya. Zhou Wei Qing berguling sekitar 3 atau 4 meter jauhnya, sebelum tubuhnya dengan cepat bangkit kembali dari tanah. Dengan ketukan jari kakinya, dia tiba-tiba melompat lebih dari 1 meter dari tanah. Dengan suara, desir, purple downbow melepaskan anak panah lainnya. Karena gerakan menghindarnya yang cepat sebelumnya, dia telah menarik perhatian semua petugas yang menonton, dan pada saat ini, semua orang ingin melihat seberapa akurat bidikannya. Harus diketahui bahwa kesulitan menembakkan anak panah dalam sekejap melompat tidak sedikit, dan waktu yang diberikan kepadanya untuk membidik cukup singkat. Alasan mengapa dia melompat adalah untuk menghindari para prajurit di depannya. Dengan suara, so, hampir bersamaan dengan gerakan busur fajar ungu Zhou Wei King, orang lain dari sisi berlawanan telah jatuh. Para pemimpin peleton saling memandang. Mereka semua adalah pemanah berpengalaman, dan jika mereka berada di posisi Zhou Wei King, mereka mungkin tidak bisa lebih baik dari Zhou Wei King. Para pemimpin kompi dari batalion 1 dan 2 sangat berpengalaman dalam pertempuran. Begitu mereka menyadari bahwa Zhou Wei King tidak mudah dihadapi, mereka segera mengubah target mereka. Tembakan panah berikutnya diarahkan ke batalion ketiga dan keempat. Pikiran mereka sederhana. Apakah kamu tidak memiliki seseorang yang dapat menembak dengan akurat? Baiklah, kalau begitu aku akan mengurus yang lain dulu, dan belum terlambat untuk fokus padanya. Seketika, rekrutan baru dari batalion ketiga dan keempat mendapat masalah. Seolah-olah mereka telah diprovokasi oleh Zhou Wei King, dan dalam putaran penembakan ini, batalion pertama dan kedua sangat akurat. Awalnya, batalion ketiga dan keempat hanya memiliki sekitar 70 orang, dan dalam putaran penembakan ini, mereka benar-benar berhasil menembak jatuh hampir 40 orang. Adapun batalion pertama dan kedua, mereka masih memiliki 80 orang tersisa. Kontras antara kedua belah pihak sangat jelas. Zhou Wei King melihat pihak lain telah mengubah target mereka, dan buru-buru mengambil kesempatan untuk menembak. Tetapi seperti yang telah dinilai oleh para perwira dari batalion pertama dan kedua, meskipun dia hanya satu orang, dia tetap hanya satu orang. Ketika batalion ketiga dan keempat, dengan pengecualian Zhou Wei King, telah benar-benar musnah, batalion pertama dan kedua hanya memiliki 50 orang yang tersisa. Persetan, melihat hujan anak panah yang menutupi langit datang ke arahnya, Zhou Wei King berbalik dan lari. Dia tertekan di dalam hatinya. Kesenjangan antara kualitas rekrutan di kedua sisi terlalu besar. Dia telah membunuh setidaknya 16 atau 17 orang, tetapi pihak lain masih memiliki sekitar 50 orang tersisa. Apa yang akan dia lakukan? Salah satu pemimpin kompi batalion pertama berteriak, kejar dia, tembak dia. Siapapun yang menembaknya akan menjadi yang terbaik di turnamen rekrut hari ini. Saat ini, Zhou Wei King tidak memiliki rekrutan lain untuk digunakan sebagai perlindungan, jadi situasinya jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Anak panah itu seperti rentetan peluru yang bisa menutupi area yang luas. Sangat sulit untuk menghindari mereka semua. Pada saat ini, keunggulan fisik Zhou Wei King setelah membangkitkan Heavenly Bat ditampilkan. Dalam keadaan di mana dia tidak menggunakan Heavenly Bat, kecepatan dan kekuatannya jauh melebihi orang biasa. Saat dia berbalik dan berlari, dia terus-menerus mengubah arah, melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan pihak lain mengetahui pola gerakannya. Adapun batalion pertama dan kedua, mereka tidak hanya harus mengejarnya, mereka juga harus berhenti untuk menembakkan panah. Setelah beberapa upaya yang melelahkan, Zhou Wei King menghindari dua tembakan panah, dan jarak antara kedua belah pihak telah meningkat menjadi lebih dari 300 yard. Pada jarak ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibidik secara akurat oleh para rekrutan luar biasa. Mereka hanya bisa menggunakan tembakan proyektil untuk melindungi Zhou Wei King. Setelah menghela nafas lega, Zhou Wei King berlari sambil berbalik untuk menembakkan panah. Dalam sekejap mata, dia telah menembak jatuh tujuh atau delapan orang. Apakah ini teknik menembak kiting? Rekrut ini terlalu kuat. Pemimpin Kompis Yao, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa dia adalah pengawal pribadi komandan batalion? Anak ini benar-benar sesuatu. Salah satu pemimpin perusahaan yang berdiri di samping sangguan Bing Er mau tidak mau berkata. Teknik menembak kiting adalah cara paling efektif bagi seorang pemana untuk menyerang dalam pengejaran. Secara umum, itu hanya digunakan untuk menghadapi musuh pertempuran jarak dekat. Dengan mengandalkan jangkauan busur dan anak panah, pemana bisa terus-menerus menyerang musuh dari jarak jauh tanpa membiarkan musuh menyerangnya. Namun, Zhou Weiking mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan keuntungan dari busur fajar ungu untuk menggunakan teknik ini dalam proses menembak dengan pemana lainnya. Bagaimana mungkin para prajurit veteran ini tidak memujinya? Salah satu pemimpin kompi dari batalion pemana pertama mau tidak mau berkata, Komandan Batalion Sangguan, mengapa Anda tidak memberikan adik laki-laki ini ke batalion pertama kita? Jangan menjadi pemimpin perusahaan. Dengan kemampuan kakak ini, dia bisa menjadi wakilku tanpa masalah. Sangguan Bing Er tersenyum sedikit, berpikir dalam hatinya, Zhou Xiaopang adalah guru Bet Surgawi. Belum lagi menjadi wakil Anda, selama saya melaporkannya, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi wakil saya. Seorang pria tidak mengambil cinta orang lain. Pemimpin perusahaan Li, saya tidak setuju dengan ini. Xiao seterkeke ke samping dan berkata, jadi maksudmu Komandan Batalion telah jatuh cinta padanya. Wajah Sangguan Bing Er menjadi dingin, pemimpin perusahaan Xiao, tolong jaga dirimu dengan bermartabat. Mengenai dendam antara Sangguan Bing Er dan Xiao Se, sebagian besar pemimpin perusahaan lainnya mengerti dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, pemimpin Kom Pili dari Batalion 1 bertanya dengan ragu, apa yang dilakukan Zhou Xiaopang ini? Hutannya tidak jauh, kenapa dia kembali? Benar saja, seperti yang dikatakan pemimpin Kom Pili, Zhou Wei King, yang telah mundur, benar-benar kembali dan bergegas menuju 40 orang lebih yang tersisa dari Batalion 1 dan 2. Yang lain tidak mengerti, tetapi Xiao setiba-tiba menyadari, dia kehabisan panah. Bab 63. Betul sekali. Lagi pula, tidak banyak panah latihan dengan mata panah patah. Jadi, dalam turnamen rekrut, setiap orang hanya diberi 25 anak panah. Tempat anak panah Zhou Wei King sudah kosong. Dia tidak punya pilihan selain bergegas kembali dan mengambil beberapa anak panah sebelum melanjutkan pertempuran. Namun, dia bukan dewa. Pada saat dia mengambil dua anak panah dan menembak jatuh dua orang lagi, jarak antara kedua belah pihak sudah mendekati 150 yard. Pada jarak ini, anak panah yang ditembakkan oleh busur sangat cepat. Meskipun dia gesit, dia tidak bisa melakukan apapun tanpa menggunakan kemampuan Heavenly Batmaster. Dia hanya bisa menyaksikan lebih dari 40 anak panah melesat ke arahnya seperti kilat. Zhou Wei King melihat bahwa dia tidak bisa mengelak lagi. Dia buru-buru berjongkok dan memeluk dadanya, mencoba mengurangi luas permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya dan meringkuk di bawah perlindungan tudungnya. Bang! 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 Bagian atas kepala Zhou Wei King sudah tertutup debu putih. Setidaknya tujuh atau delapan anak panah telah mendarat di kepalanya. Melihat bahwa mereka akhirnya menembak jatuh lawan mereka, anggota batalion pertama dan kedua yang tersisa segera bersorak. Untuk apa kau bersorak? Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak memiliki cukup anak panah, mereka akan membuatmu lelah sampai mati, tegur pemimpin kompi dari batalion pertama. Meskipun batalion pertama dan kedua menang melawan batalion ketiga dan keempat, mereka tidak menang melawan rekrutan luar biasa itu. Tidak perlu melanjutkan kompetisi. Zhou Wei King sendirian membunuh 25 lawan. Siapa yang bisa lebih menonjol darinya di turnamen rekrut ini? Sebelum pemimpin kompi dari batalion ketiga dapat menyelesaikan kalimatnya, sebuah anak panah tiba-tiba menghantam dadanya dengan keras. Panah ini sangat kuat dan berat. Dengan erangan teredam, pemimpin perusahaan jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa bernapas dari dadanya, dan rasa sakit dan sesak yang hebat di dadanya hampir membuatnya pingsan. Apa yang sedang terjadi? Saat para rekrutan batalion pertama dan kedua masih dalam keadaan linglung, beberapa ledakan lagi terdengar dan beberapa orang lagi jatuh ke tanah. Baru kemudian mereka sadar. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka melihat Zhou Xiaopang, yang tudungnya tertutup debu putih, diam-diam menembakkan panah. Segera, rekrutan batalion pertama dan kedua sangat marah. Kamu kuat, tapi kamu tetap harus mengikuti aturan, kan? Kami sudah menembaknya, jadi mengapa anda masih menembak orang? Itu sangat menyakitkan. Sebelum mereka bisa bergegas maju, sangguan Bing Er berteriak dengan marah, berhenti. Zhou Xiaopang, apa yang kamu lakukan? Xiao semenyombongkan diri dan berkata, Komandan Batalion, kau tidak perlu menyalahkannya. Kupikir dia tidak menerima kekalahannya. Namun, suatu negara memiliki hukumnya sendiri, dan sebuah keluarga memiliki aturannya sendiri. Apa yang dia lakukan dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer. Tidak mudah untuk mempromosikan prajurit yang tidak patuh. Ketika Zhou Weiking mendengar sangguan Bing Er memanggilnya, dia menghentikan apa yang dia lakukan. Membawa busur fajar ungu di punggungnya, dia melepas topi anginnya dan membersihkan debu putih di atasnya sebelum berlari. Sangguan Bing Er memelototi Zhou Weiking. Zhou Xiaopang, apa yang baru saja kamu lakukan? Pertempuran sudah berakhir. Mengapa Anda masih menyerang? Zhou Weiking berkedip. Apakah pertempuran sudah berakhir? Tidak, aku masih hidup. Mengapa saya tidak bisa menyerang? Kapten Li dari Batalion 1 mengerutkan kening. Zhou Xiaopang, menjadi kompetitif adalah hal yang baik. Bagaimanapun, ini adalah tentara. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Anda tertembak setidaknya tujuh kali, dan topi angin Anda tertutup debu putih. Jika ini benar-benar medan perang, Anda pasti sudah lama mati. Pada saat itu, pilihan Anda yang tepat adalah segera melarikan diri, dan tidak kembali ke medan perang untuk mengambil anak panah. Kapten Xiaobaru saja mengatakan bahwa Anda melanggar disiplin militer. Meskipun kinerja Anda kali ini sangat bagus, saya khawatir Anda tidak akan dipromosikan menjadi kapten. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Batalion 1 kami? Sangguan Bing Er baru saja menjadi komandan batalion untuk waktu yang singkat, dan prestisinya tidak cukup. Batalion 1 juga yang terkuat dari 4 Batalion Panahan. Kapten kompi veteran ini tidak takut memburu orang di depannya. Zhou Weiking segera menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Sangguan Bing Er. Dengan wajah keras kepala, dia berkata, tidak, komandan batalion, saya tidak kalah. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Orang-orang ini sangat kooperatif. Sangguan Bing Er mengerutkan kening. Zhou Xiaopang, jangan membuat masalah. Anda bisa pergi dulu. Zhou Weiking berkata dengan wajah penuh keluhan, tapi, aku benar-benar tidak kalah. Lihat, saat dia mengatakan ini, dia menyerahkan topi angin di tangannya ke Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er mengambil topi angin dan tertegun. Ini jelas bukan berat topi angin biasa. Dia meremasnya dengan tangannya dan segera mengerti. Melihat wajah Zhou Weiking yang penuh keluhan, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Pria yang takut mati ini benar-benar. Hari-hari ini, dia berpikir bahwa dia benar-benar menjadi serius. Tampaknya juga mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Xiaose melihat ekspresi aneh Sangguan Bing Er dan tidak bisa tidak memperhatikan topi angin. Eh, topi angin ini sepertinya agak besar. Sangguan Bing Er menyerahkan topi angin kepadanya. Dalam sekejap mata, ekspresi Xiaose berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap Zhou Weiking dengan wajah muram. Tampilan suram itu membuat Zhou Weiking sangat tidak nyaman. Topi angin diturunkan. Setelah beberapa saat, semua ekspresi pemimpin perusahaan menjadi aneh. Pemimpin kompi Batalion Satuli menghela nafas. Bakat, kamu benar-benar berbakat. Anda bahkan dapat memikirkan metode ini. Benda ini terbuat dari paduan titanium. Kalau tidak, itu tidak akan begitu ringan dengan tubuh sebesar itu. Tidak heran Anda mengatakan Anda tidak mati. Bahkan anak panah biasa tidak akan mampu menembus benda ini. Komandan Batalion Sangguan, dalam turnamen rekrut ini, kami, Batalion 1, dengan sepenuh hati menerima kekalahan kami. Saudara Zhou Xiaopang, bukan. Kakak laki-laki ini memiliki harapan besar untukmu. Jelas, hal-hal seperti topi angin yang terbuat dari paduan titanium tidak dapat dipopulerkan di ketentaraan. Itu terlalu mahal untuk dibuat. Tapi di turnamen rekrut ini, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Apakah Zhou Wei King melanggar peraturan? Peralatannya dibeli dengan uangnya sendiri. Bagaimana bisa dianggap pelanggaran? Terlebih lagi, panahan Zhou Wei King sama sekali tidak kalah dengan para pemimpin perusahaan. Sangguan Bing Er melirik Zhou Wei King, lalu menatap Xiaosei yang diam di sampingnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ayo pergi, mari kita lihat infanteri ringan dan infanteri berat. Zhou Wei King terus berperan sebagai pengawalnya. Dalam sekejap, dia berdiri di belakang Sangguan Bing Er. Ketika dia melewatinya, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk memanggil, Bing Er. Bahu Sangguan Bing Er jelas bergetar. Tapi pertama-tama, dia bersedia menerima kehilangannya, dan kedua, dia tidak bisa marah di depan begitu banyak orang. Dia takut Zhou Wei King akan mengatakan sesuatu yang akan membuatnya malu. Dia segera mempercepat langkahnya dan memimpin para pemimpin perusahaan untuk menonton dua turnamen rekrut lainnya. Zhou Wei King baru saja akan mengikuti, ketika lengannya dicengkram oleh seseorang. Saat dia menoleh untuk melihat, orang yang menariknya adalah Xiaose. Wajah Xiaose agak malu. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Zhou Xiaopang, apakah kamu punya nyali untuk bersaing denganku? Bab 64. Zhou Wei King menatapnya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tidak. Xiaose mengangkat alisnya. Apakah kamu takut? Zhou Wei King membalas dengan sebuah pertanyaan. Kenapa aku harus bersaing denganmu? Apa untungnya bagi saya? Xiaose mendengus dingin. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberimu posisi pemimpin perusahaan. Bagaimana menurutmu? Zhou Wei King memutar matanya. Lalu bagaimana jika aku kalah? Xiaose berkata dengan penuh kebencian, kalau begitu keluarlah dari barak, setidaknya tidak di batalion ketiga kita. Meskipun dia tahu bahwa dalam hal kekuatan pribadi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Sangguan Bing Er yang merupakan master permata surgawi, tetapi dalam hal keterampilan militer, dia jauh lebih unggul darinya. Tapi kemunculan tiba-tiba dari Zhou Xiaopang ini telah benar-benar mengganggu rencananya untuk mengalahkan Sangguan Bing Er. Jelas akan lebih sulit merebut kembali posisi komandan batalion. Selain itu, tujuannya yang lebih penting adalah untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Sangguan Bing Er. Tidak, apa bagusnya menjadi pemimpin perusahaan? Ini tidak sebaik berada di sisi komandan batalion yang cantik. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya masih serius. Sedikit yang dia tahu bahwa dia tertawa begitu keras sehingga bunga-bunga bermekaran di perutnya. Dia berpikir sendiri, Xiaose, Xiaorusi, hehehe. Berapa umurmu? Otakmu sudah dipenuhi cinta, lalu apa yang kamu inginkan? Mata Xiaose berkilat dengan niat membunuh. Zhou Wei King mengangkat bahu dan berkata, Bagaimana dengan ini? Jika saya kalah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan dan meninggalkan komandan batalion, serta batalion ketiga. Jika Anda kalah, Anda harus menyetujui salah satu syarat saya. Tapi aku belum memikirkannya. Alis Xiaose berkerut sedikit, saat dia menatap Zhou Wei King dengan tajam. Namun, Zhou Little Fatih memiliki ekspresi murni dan jujur di wajahnya, dan mencoba membaca apapun dari ekspresinya terlalu sulit. Itu hanya bisa dilakukan sendiri. Anda tidak dapat melibatkan keluarga Anda, dan Anda tidak dapat melawan hati nurani Anda, kata Xiaose dengan suara yang dalam. Dia harus membuat Zhou Xiaopang meninggalkan sangguan Bing Er. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bersaing dengannya ketika dia memiliki pendatang baru yang menjanjikan di sisinya? Terlebih lagi, dia telah berlatih memanah selama bertahun-tahun. Meskipun penampilan Zhou Xiaopang sangat memukau, dia tidak menganggapnya serius. Oke, Zhou Wei King setuju tanpa ragu. Ikuti aku. Xiaose berbalik dan pergi, menuju hutan bintang tidak jauh dari kota busur langit. Zhou Wei King melirik sangguan Bing Er, yang sedang memperhatikan turnamen rekrut. Melihat bahwa dia tidak memperhatikannya, dia dengan cepat menyelinap pergi diam-diam. Xiaose berjalan jauh ke tepi Stars Forest sebelum berhenti dan menunggu Zhou Wei King menyusul. Zhou Wei King menghampirinya dan bertanya, bagaimana kamu ingin berkompetisi? Xiaose berkata dengan suara yang dalam, satu lawan satu, kamu dan aku. Hutan adalah tempat terbaik bagi seorang pemana untuk menampilkan potensi penuh mereka. Kami akan memasuki hutan pada saat yang sama, dan menjaga jarak 300 yard. Setelah saya memberi sinyal, kami akan menyerang. Siapapun yang memukul lawan terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Bagaimana tentang itu? Zhou Wei King berkata dengan hati-hati, pemimpin perusahaan Xiao, kamu tidak akan menembakku dengan panah aslikan. Xiao seberkata dengan marah, omong kosong, kamu adalah prajurit kekaisaran, mengapa aku ingin membunuhmu? Meskipun aku tidak menyukaimu, kamu masih tidak layak aku membunuhmu. Gunakan panah pelatihan. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil anak panah dari punggungnya dan melemparkannya ke Zhou Wei King. Dia masih memiliki anak panah lagi padanya. Kedua tempat anak panah memiliki 50 anak panah, angka yang persis sama. Zhou Wei King menggeliat dengan malas, dan berkata kepada Xiao se, setelah kamu, pemimpin perusahaan Xiao. Xiao se mendengus dingin, dan sosoknya melintas di hutan bintang. Zhou Wei King dapat dengan jelas melihat bahwa dia membawa busur fajar ungu di punggungnya. Di kota busur surgawi, dengan pengaruh keluarganya, mudah baginya untuk mendapatkan beberapa busur fajar ungu. Melihat Xiao se memasuki hutan bintang, Zhou Wei King juga melintas ke dalam hutan, berpikir pada dirinya sendiri, kakak Ruse, biarkan aku melihat seberapa banyak kamu telah tumbuh setelah tidak melihatmu selama 7 tahun. Dengan sangat cepat, keduanya memasuki hutan pada saat bersamaan. Setelah beberapa saat, suara Xiao se terdengar dari jauh, Zhou Xiaopang, apakah kamu sudah siap? Ayo lakukan. Zhou Wei King setuju. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengubah posisinya, dan dengan flip, dia memanjat pohon. Mulai, Xiao seberkata dengan dingin. Saat mereka memulai permainan mereka di hutan, di sisi lain, Sangguan Bing Er juga menemukan bahwa Zhou Wei King telah menghilang. Di mana Zhou Xiaopang, Sangguan Bing Er melihat sekeliling dengan gugup, mencoba menemukan Zhou Wei King. Salah satu pemimpin kompi berkata dengan suara rendah, komandan batalion, saya baru saja melihatnya pergi dengan pemimpin kompi Xiao. Mereka berdua dari batalion Anda, tidak akan ada masalah kan? Wajah Sangguan Bing Er sedikit berubah, tetapi dengan cepat kembali normal, berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, ada baiknya memberinya pelajaran. Pemimpin perusahaan menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa, dia, yang dimaksud Sangguan Bing Er bukanlah Zhou Wei King, melainkan Xiao Se. Di hutan bintang, Zhou Wei King diam-diam berjongkok di pohon besar dengan dedaunan lebat, tangan kirinya memegang busur fajar ungu, seperti citah yang menunggu mangsanya. Mengedarkan energi langit di tubuhnya, permata elemental dan fisiknya muncul di pergelangan tangannya, dan ketika enam roulette berwarna muncul di depan matanya, persepsinya meningkat pesat. Setiap suara kecil di sekitarnya jatuh dengan jelas ke telinganya. Zhou Xiao Pang, apakah kamu takut? Tepat pada saat itu, suara Xiao setiba-tiba terdengar, jelas jauh lebih dekat dari sebelumnya. Namun, suaranya agak tidak menentu, dan jelas bahwa tubuhnya bergerak dengan kecepatan tinggi. Zhou Wei Qing secara alami tidak sebodoh itu untuk menjawab, dan dia diam-diam berjongkok di atas pohon. Roulette atribut di matanya dengan tenang berputar ke wilayah hitam yang mewakili kegelapan. Seketika, aura kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan total 12 bayangan hitam diam-diam terpisah dari tubuhnya, merayap ke bawah pohon sebelum menyebar ke segala arah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa bayangan hitam ini seperti tanaman merambat setebal lengan, tetapi mereka tidak memiliki tubuh fisik. Kemanapun mereka lewat, itu sunyi. Ini adalah skill pertama yang disimpan Zhou Wei Qing dari Zhong Stage Darkness Heavenly Beast dengan permata elemental mata kucing Alexander T. miliknya, dan itu disebut sentuhan kegelapan. Di istana penyimpanan keterampilan, Zhou Wei Qing telah berhasil dalam semua penyimpanan keterampilannya, tetapi tidak seperti ketika dia berada di tahap peralatan konsolidasi permata fisik, di mana dia mengandalkan perpaduan alami dari kegelapan dan atribut iblis untuk berhasil. Pada saat itu, ketika Zhou Wei Qing pertama kali memasuki istana penyimpanan keterampilan dan melihat binatang surgawi panggung Zhong itu, dia ketakutan setengah mati. Sebagian besar binatang surgawi panggung Zhong berukuran besar, dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Ketika Zhou Wei Qing telah memilih Zhong Stage Heavenly Beast untuk mencoba skill storing, hal yang aneh telah terjadi. Alasan mengapa penyimpanan keterampilan permata elemental dengan mudah gagal adalah karena selama proses penyimpanan keterampilan, bahkan jika binatang surgawi dalam keadaan lemah atau tersegel, energi di dalam tubuhnya secara tidak sadar akan melawan. Ini akan menyebabkan elemental jewel master atau heavenly bat master menyerap energinya dan menyimpannya di elemental jewel mereka sendiri. Namun, ketika Zhou Wei Qing telah mencoba skill storing pada Zhong Stage Heavenly Beast, secara logis, selama ada sedikit perubahan energi di dalam tubuh Heavenly Beast, itu seharusnya sudah cukup untuk membuatnya terbang. Namun, kebenarannya adalah bahwa Heavenly Beast tempat dia menyimpan skill sangat patuh, memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia suka. Menjelang akhir, ketika datang ke beberapa Zhong Stage Heavenly Beast, Zhou Wei Qing bahkan bisa merasakan mereka gemetar, seolah-olah mereka takut padanya. Bab 65 Setelah mengetahui bahwa Zhong Stage Heavenly Beast akan takut padanya dan bekerja sama dengan skill storing, Zhou Wei Qing memikirkannya dengan hati-hati. Tanpa pertanyaan, itu karena manik-manik hitam yang aneh. Manik-manik hitam telah memberinya gambar harimau hitam. Harimau itu adalah raja dari semua binatang buas, dan binatang surgawi ini kemungkinan besar takut akan auranya. Dengan hanya 50 ribu koin emas, Zhou Wei Qing telah mencapai prestasi yang orang lain tidak bisa capai bahkan dengan 5 juta koin emas. Saat ini, dia adalah master bed surgawi yang benar-benar satu permata, dengan segala macam keterampilan. Sentuhan kegelapan, level rendah, mampu membagi 12 tentakel kegelapan, menyebarkannya dalam radius 25 meter di sekitar tubuh. Dalam rentang ini, indera Zhou Wei Qing akan menjadi 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, begitu dia memilih target, dan target disentuh oleh sentuhan kegelapan, dia akan dapat mengontrol sentuhan kegelapan untuk langsung menempel pada target, melepaskan gaya tarik hingga 1000 Jin. Selama targetnya kurang dari 1000 Jin, atau berjuang dengan kekuatan kurang dari 1000 Jin, itu akan ditarik ke Zhou Wei Qing, untuk sesaat linglung. Ini adalah keterampilan yang disimpan Zhou Wei Qing dari gurita hitam besar. Dikatakan bahwa jika Zhong Stage Heavenly Beast menggunakannya, sentuhan kegelapan bisa mencapai radius 1000 meter, dan begitu menyentuh target, itu bisa langsung menutup target dan menariknya kembali dengan kekuatan ke atas. Sampai 100 ribu Jin. Zhou Wei Qing telah mendengar dari sangguan Bing Er bahwa keterampilan elemental jewel akan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah elemental jewel. Keterampilan elemental jewel dari Heavenly Batmaster akan berkembang setengah kecepatan dari elemental jewel Master biasa. Dengan demikian, jika dia bisa meningkatkan level kultivasinya ke level tertentu di masa depan, kekuatan sentuhan kegelapan juga akan menakutkan. Itu pasti salah satu skill tentakel atribut kegelapan teratas. Setelah melepaskan sentuhan kegelapan, Zhou Wei Qing tidak khawatir sama sekali. Radius 25 meter tidaklah kecil, dan selama Xiaose memasuki area itu, dia pasti akan menang. Panahan, hanya orang bodoh yang akan bersaing dengannya dalam memanah. Melihat betapa percaya dirinya dia, dia tahu bahwa keterampilan memanahnya pasti lebih baik darinya. Sebelumnya, Zhou Wei Qing belum bisa mengolah energi surgawi. Sebelumnya, selama turnamen perekrutan baru, dia telah menunjukkan semua keterampilan memanah yang telah dia pelajari secara maksimal. Adapun keterampilan memanah yang lebih maju, tanpa dukungan energi surgawi, dia tidak akan bisa melatihnya. Xiaose juga merasa aneh bahwa Zhou Xiaopang tidak bergerak sama sekali. Berbicara secara logis, Xiaose sudah membuat target untuk Zhou Xiaopang. Bahkan jika Zhou Xiaopang tidak menjawabnya, Zhou Xiaopang seharusnya menembakkan anak panah. Saat dia memikirkannya, dia dengan hati-hati bergerak maju. Zhou Wei Qing, setelah kesenangan sesaat, mulai merasa sedikit tertekan. Itu karena dia menyadari bahwa meskipun keterampilan sentuhan kegelapannya adalah keterampilan yang bagus, setelah melepaskannya, itu sangat menguras energi langitnya. Meskipun itu tidak sepenuhnya diaktifkan, dan pembuangannya tidak terlalu cepat, tetapi dengan energi langitnya di tingkat keempat energi surgawi, dia hanya dapat mempertahankannya untuk waktu yang terbatas. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya aku sudah tidak sabar lagi. Kalau tidak, ketika energi surgawi saya habis, saya mungkin tidak bisa mengalahkannya. Saat dia berpikir sampai titik ini, Zhou Wei Qing dengan hati-hati meluncur turun dari pohon, mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya ke depan. Batu itu mendarat di semak-semak, mengeluarkan suara, peng, yang lembut. Namun, yang mengejutkan Zhou Wei Qing, panah Xiao setidak mendarat. Di sisi lain, mulut Xiao seberkedut, melempar batu untuk menguji air. Anda pikir Anda bisa membodohi saya dengan trik sekecil itu. Melompat dengan ringan, dia meraih cabang dan membalikkan dirinya ke pohon besar, diam-diam mendekati sumber suara. Sebagai seorang pemanah yang hebat, ketenangan dan kemantapan tampaknya merupakan kualitas yang penting. Rencana pertama Zhou Wei Qing telah gagal, jadi dia membuat rencana lain. Dengan punggung bersandar pada pohon besar, dia tiba-tiba berseru, aku di sini. Kali ini, Xiao setidak ragu sama sekali. Dengan, swash panah secara akurat mengenai pohon besar yang digunakan Zhou Wei Qing sebagai penutup, mengeluarkan suara, peng, yang lembut. Lagi pula, dia juga menggunakan busur fajar ungu, dan panah itu sangat kuat bahkan pohon besar itu pun sedikit bergetar. Zhou Wei Qing baru saja akan mengubah posisinya, tetapi indera sentuhan kegelapan yang ditingkatkan memberinya rasa bahaya yang kuat, dan dia tidak berani bergerak. Dengan dua suara, swashing, dua panah tiba hampir bersamaan dengan panah pertama. Xiao, sangat kuat, rapid fire dan double volley, tak heran dia begitu percaya diri. Apa yang disebut api cepat adalah menembakkan panah satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat, sedangkan volley ganda adalah menembakkan dua panah pada saat yang bersamaan. Keduanya adalah keterampilan memanah tingkat tinggi, dan sangat sulit untuk dilatih. Terutama double volley, menembakkan dua panah pada saat yang sama dan harus akurat, bisa dibayangkan kesulitannya. Saat ini, Xiao seberjarak sekitar 150 yard dari Zhou Wei Qing. Sambil menembakkan panah, dia sudah melompat turun dari pohon besar, dengan cepat mendekati Zhou Wei Qing. Tangan kanannya bergerak terus-menerus, dan satu panah demi satu terus melompat ke tangannya, dan kemudian dia menggunakan busur fajar ungu untuk menembakkan panah dengan kecepatan kilat, benar-benar menekan Zhou Wei Qing di belakang pohon besar, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Sementara itu, Xiao se dengan cepat mengubah posisinya, mendekati bagian depan sambil berputar ke samping untuk menembak Zhou Wei Qing. Panah api cepat Xiao se terlalu cepat. Bahkan dengan indera sentuhan kegelapan yang ditingkatkan, Zhou Wei Qing tidak yakin bahwa dia akan dapat mengelak dalam konfrontasi langsung. Lagi pula, dengan jarak lebih dari 100 yard dan kecepatan menembak yang menakjubkan dari purple downbow, akan terlalu sulit baginya untuk mengelak dengan kultifasinya saat ini. Jarak antara keduanya dengan cepat mendekat, dan hanya dalam waktu singkat, mereka sudah menutup jarak hingga 80 yard. Panah Xiao se juga semakin cepat dan semakin cepat, dan Zhou Wei Qing hanya bisa mengandalkan akal sehatnya untuk terus bergerak di sekitar pohon besar, menggunakan pohon besar itu sebagai pelindung untuk dirinya sendiri. Senyum dingin muncul di wajah Xiao se. Di matanya, dia sudah memenangkan pertandingan ini. Dia masih memiliki lebih dari 20 panah di tabungnya, dan selama dia berada dalam jarak 50 yard, dengan level 2 tingkat kultifasi energi surgawi, dia akan dapat menembak jatuh pohon besar yang penuh dengan lubang. Pada saat itu, tanpa perlindungan apapun, mari kita lihat bagaimana Zhou Xiaopang bisa mengelak. Ini akan menjadi kemenangan penindasan total. Namun, tepat pada saat ini, Zhou Wei Qing yang bersembunyi di balik pohon tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia bukan hanya master manik surgawi, tetapi juga pemanah manik surgawi. Sentuhan kegelapan langsung ditarik kembali, dan Zhou Wei Qing bersandar di pohon besar, memegang busur fajar ungu. Roda atribut di matanya masih berada di area hitam. Mengangkat tangan kanannya, kabut es tipis menyebar, dan overload bow langsung mengembang, muncul di genggamannya. Saat dia terus memasukkan energi langitnya ke dalamnya, tali busur yang memancarkan kabut es samar diam-diam muncul. Zhou Wei Qing mengalihkan busur ke tangan kirinya, dan dengan pikiran, dia mengaktifkan permata elementalnya. Permata mata kucing Alexandrite di pergelangan tangannya tiba-tiba bergerak, dan dengan gulungan pelan, itu benar-benar jatuh ke alur manik surgawi tempat busur tuan dicengkram. Seketika, seluruh overload bow bersinar dengan warna cemerlang dari permata mata kucing Alexandrite. Bab 66 Segera setelah permata elemental mata kucing Alexandrite tertanam ke busur tuan, Zhou Wei Qing merasakan energi langitnya terkuras dari tubuhnya. Dia tidak berani menunda, dan dengan cepat mencabut anak panah dan menarik tali busurnya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa kekuatan tarikan overload bow sebenarnya 10 kali lipat dari purple down bow. Dengan peningkatan kekuatan permata fisiknya, masih sangat sulit baginya untuk menarik kembali busurnya. Pada saat busur ditarik sepenuhnya, dahinya sudah dipenuhi keringat, dan sepertiga dari energi langitnya telah terkuras. Di bawah kendali kehendaknya, cahaya hitam menyebar dari permata elemental mata kucing Alexandrite, dan rune hitam dengan cepat menutupi seluruh overload bow, bahkan tali busurnya diwarnai hitam. Anak panah di tali busur mulai bergetar sedikit, seolah tidak bisa menahan energi besar dan bisa meledak kapan saja. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhou Wei Qing tiba-tiba berbalik, hanya memperlihatkan tangan kanannya dan overload bow. Tubuhnya masih tersembunyi di balik pohon, dan dengan melepaskan pergelangan tangannya, anak panah itu terbang keluar. Menggunakan keterampilan elemental jewel secara langsung pada busur tidak mungkin dilakukan, tetapi melalui peralatan konsolidasi permata fisik dan busur tuan besar, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei Qing benar-benar menggunakan keterampilan elemental jewel fusion, dan hanya dengan panah ini, setengah dari energi langitnya telah terkuras. Ketika Zhou Wei Qing melepaskan tali busur-busur tuan, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersedot keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Suara siulan yang keras terdengar di hutan, dan dengan penglihatan Zhou Wei Qing, dia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana anak panah itu terbang keluar. Yang dia dengar hanyalah ledakan memekakan telinga dari jarak sekitar 70 yard, dan tanah di bawah kakinya bergetar. Sial, apakah ini kembang api? Zhou Wei Qing terkejut, dan pada saat yang sama, dia sudah melompat keluar. Apa yang muncul di depannya adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Hanya 70 yard jauhnya, di tanah, ada kawah berdiameter 5 meter, sedalam setengah meter di tengah hutan. Di sekitar kawah, dalam radius 30 meter, ada daun-daun berguguran dan tanaman patah berjatuhan dari langit. 12 tentakel hitam kegelapan melilit tubuh Xiao sedang erat, dan pada saat ini, Xiao seberada tepat di tengah kawah, jelas ditarik oleh sentuhan kegelapan. Pada saat ini, dia jelas sedang kesurupan. Setelah sentuhan kegelapan menyelesaikan pengikatannya, kecuali targetnya cukup kuat untuk membebaskan diri, itu akan terus mengikat Zhou Wei Qing sampai dia kehabisan energi surgawi. Zhou Wei Qing menyingkirkan busur tuan besarnya, dengan tenang mengeluarkan busur fajar ungu dan menarik panah lain, mengarah ke Xiao sesaat dia berjalan mendekat. Setelah pusing sesaat, Xiao seperlahan-lahan terbangun. Dia tertegun selama 4-5 detik. Itu bukan hanya efek dari Touch of Darkness, tetapi juga karena panah yang ditembakkan Zhou Wei Qing dengan Overload Bow terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka pingsan. Zhou Wei Qing tidak menyangka bahwa kahlian penggabungan permata elemental busur Overload dan mata kucing Alexandrite akan begitu kuat. Ini adalah busur tuan tingkat rendah yang baru saja dia selesaikan dengan peralatan konsolidasi permata fisiknya, dengan jangkauan lebih dari 1000 meter dalam garis lurus, dan itu juga memiliki efek ledakan. Itu juga alasan mengapa itu menghabiskan begitu banyak energi surgawi Zhou Wei Qing. Selain sentuhan kegelapan, Zhou Wei Qing hanya memiliki sedikit lebih dari sepertiga dari total energi surgawi yang tersisa. Xiao setidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menekan Zhou Wei Qing, dan baru saja akan menang. Tiba-tiba, peluit nyaring terdengar, dan sebelum dia bisa bereaksi, ledakan dahsyat dan gelombang kejut yang kuat meledak sekitar belasan meter darinya. Dia bukan seorang master permata, dan meskipun dia berada di tahap kedua energi surgawi, dan fisiknya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang biasa, tetapi menghadapi ledakan yang begitu tiba-tiba, seluruh tubuhnya dikirim terbang, dan pada saat yang sama dia juga tertegun, telinganya berdenging, dan dia kehilangan kesadaran untuk beberapa saat. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada dalam situasi yang sama. Tentakel kegelapan melilit tubuhnya dengan erat, dan dia tidak dapat membebaskan diri. Pada saat yang sama, Zhou Xiaopang mengarahkan busurnya ke arahnya. Kamu kalah, Zhou Weiking berkata dengan bangga. Mata Xiao semenyipit, dan dia berkata, kamu adalah seorang master permata. Zhou Weiking menganggup, memperlihatkan pergelangan tangan kanannya, memperlihatkan permata fisik Ichijade yang jernih. Lebih tepatnya, aku adalah master bat surgawi. Tubuh Xiao sesedikit gemetar, matanya dipenuhi keterkejutan. Melihat Zhou Weiking sudah berada dalam jarak 50 yard darinya, dia berkata dengan sedih, saya mengaku kalah. Kalah dari Heavenly Bat Master, itu bukanlah sebuah ketidakadilan. Dengan cepat menghilangkan sentuhan kegelapan, Zhou Weiking menyeringai dan terus membungkuk. Saat dia hendak melangkah maju dan menyapa Xiao se, tiba-tiba, ekspresi sedih di wajah Xiao se menghilang, dan dia menarik busur fajar ungu ke arah Zhou Weiking seperti sambaran petir. Kecepatannya terlalu cepat, dan Zhou Weiking tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan win atribute Heavenly Bat, dia tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya. Ini benar-benar keterampilan memanah yang telah diasah dan ditempa berulang kali. Zhou Weiking dengan cepat berhenti di jalurnya. Pada jarak sedekat itu, hampir tidak mungkin untuk menghindari panah purple downbow. Kamu curang. Zhou Weiking menatap Xiao sedang mata terbelalak. Mata Xiao se menunjukkan sedikit ejekan, bagaimana aku selingkuh. Oh, Anda berbicara tentang kata-kata saya mengakui kekalahan kan? Idiot, bagaimana kamu bisa mempercayai kata-kata musuhmu? Jika ini di medan perang, Anda pasti sudah mati. Apa yang kita sepakati sebelumnya? Kesepakatan kami adalah bahwa siapapun yang berhasil memukul yang lain akan menang, tetapi kami tidak pernah mengatakan bahwa kami dapat mengakui kekalahan secara lisan. Anda telah kalah. Saat dia mengatakan itu, Xiao se mengangkat jarinya, dan anak panah itu terbang ke arah Zhou Weiking seperti bintang jatuh. Karena dia telah menunjukkan kesalahan Zhou Weiking, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Namun, pada saat berikutnya, murid Xiao setiba-tiba berkontraksi, dan bahkan tubuhnya sedikit menegang. Itu karena panah yang sangat dia percayai benar-benar meleset. Seolah-olah Zhou Weiking telah melebur ke udara tipis, menghilang bersamaan dengan Xiao semelepaskan panahnya. Detik berikutnya, dia muncul tiga yard jauhnya, cahaya perak menghilang dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung berakselerasi, dan seperti macan tutul, dia menerkam ke arah Xiao se. Blink, dia benar-benar menggunakan skill bling barusan. Meskipun Xiao sebukan seorang master permata, dia pasti berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia jelas tahu bahwa keterampilan berkedip dari atribut spasial dilu-elukan sebagai keterampilan pendukung nomor satu di antara ketiga permata. Bukan itu saja, lagi pula, apa yang baru saja dia gunakan adalah skill atribut kegelapan. Permata elementalnya sebenarnya memiliki dua atribut. Itulah alasan mengapa dia sangat terkejut. Bab 67 Reaksi Xiao sesangat cepat, dan setelah beberapa saat terkejut, dia mengangkat busur fajar ungu sekali lagi. Dia percaya bahwa Zhou Weiking hanya pada tahap jual pertama, dan tidak mungkin menggunakan skill seperti bling secara berurutan. Di bawah teknik panah api cepatnya, dia seharusnya tidak bisa mengelak. Namun, tepat ketika dia mengangkat busur fajar ungu, tiba-tiba, udara di sekitarnya berputar dengan keras, dan lapisan cahaya hijau turun ke atasnya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya dalam tiga napas waktu, Zhou Weiking telah melewati jarak 50 yard dan berdiri di depan Xiaose, senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Setelah itu, dia menarik anak panah dari tempat anak panahnya, dan dengan ujung anak panah yang ternoda abu putih, dia menggambar sebuah lingkaran di dada Xiaose, dan di tengahnya dia menggambar sebuah titik putih. Apakah ini dianggap sebagai kemenanganku? Pada saat yang sama, Xiaose menemukan bahwa dia dapat sekali lagi menggerakkan tubuhnya. Angin, itu adalah keterampilan atribut angin. Kamu, kamu, Xiaose sudah lupa tentang menang atau kalah, menatap Zhou Weiking, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika Zhou Weiking menunjukkan kekuatan seorang guru manik surgawi, meskipun dia terkejut, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Jika kekaisaran memiliki master manik surgawi lainnya, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Tidak heran sangguan Bing Er menjadikannya ajudan pribadinya. Namun, ketika Zhou Weiking mendekatinya dan menggunakan panah untuk menggambar lingkaran di dadanya, barulah dia menyadari bahwa pemuda yang tampak sederhana ini sebenarnya adalah seorang guru manik surgawi yang bahkan lebih berbakat daripada sangguan Bing Er. Dia benar-benar menggunakan dua keterampilan kontrol dari atribut yang berbeda, dan keterampilan dukungan berturut-turut. Lagi pula, tidak peduli apakah itu master permata surgawi atau master permata elemental, keterampilan ofensif atau defensif mereka tidak begitu menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah skill tipe kontrol dan support mereka. Keterampilan seperti itu sangat sulit untuk disimpan, dan hanya tahap zun atau di atas binatang surgawi yang dapat memproduksinya. Dengan demikian, sebagian besar guru manik surgawi hanya akan memiliki kemampuan seperti itu setelah mencapai tahap enam permata. Namun, Zhou Xiaopang ini memiliki tiga di antaranya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Hei, Kapten Xiao, kamu kalah. Anda tidak akan kembali pada kata-kata anda kali ini, kan? Zhou Weiking mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan mata Xiaose. Namun, rasa bangga di hatinya tidak lagi sekuat dulu. Setelah menggunakan begitu banyak keterampilan secara berurutan, energi surgawinya hampir habis, dan lawannya hanyalah orang biasa, bahkan bukan seorang master permata. Tentu saja, ini karena dia tidak bisa membunuh Xiaose, tapi itu juga menunjukkan bahwa dia masih kurang dalam penerapan skillnya. Dia harus berlatih lebih banyak. Berkedip, keterampilan atribut spasial pertama Zhou Weiking dari permata elemen mata kucing Alexandrite miliknya. Keahlian Jewel of the Blink pertama memungkinkannya untuk langsung berteleportasi kemana saja dalam jarak tiga meter. Meski terlihat sederhana, skill ini dikenal sebagai skill pendukung nomor satu di bawah tahap tiga permata, dan itu pasti skill yang menyelamatkan nyawa. Tanpa skill ini, dia pasti sudah kalah lebih awal. Belenggu angin, keterampilan atribut angin pertama Zhou Weiking dari permata elemen mata kucing Alexandrite miliknya. Jewel of the Fetters of Wind pertama dapat langsung memunci target dalam jarak 50 yard. Selama tingkat kultifasi target di bawah lima tingkat, mereka akan terikat selama tiga detik. Jika tingkat kultifasi mereka lebih rendah darinya, mereka akan terikat untuk waktu tambahan. Meskipun belenggu angin dan sentuhan kegelapan keduanya merupakan keterampilan kontrol, efeknya sangat berbeda. Touch of Darkness memiliki jangkauan efektif 25 meter, sedangkan belenggu angin memiliki jangkauan 50 meter. Namun, Touch of Darkness dapat digunakan pada banyak target pada saat yang sama, dan memiliki banyak efek dukungan, sedangkan Fetters of Wind murni untuk mengikat. Dapat dikatakan bahwa dalam hal pengikatan murni, sentuhan kegelapan lebih rendah daripada belenggu angin. Namun, selain peningkatan indera dan efek lainnya, itu masih sedikit lebih kuat dari belenggu angin. Ini adalah keuntungan memiliki atribut yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa kedua keterampilan ini tumpang tindih. Dengan tingkat kultifasi Zhou Wei King saat ini, setelah menggunakan keterampilan apapun, dia membutuhkan setidaknya 5 detik untuk menyesuaikan diri sebelum menggunakannya lagi. Namun, begitu dia mengubah atributnya, tidak akan ada masalah seperti itu. Selain itu, ada juga perbedaan jarak dan jumlah skill. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Zhou Wei King sangat cerdas saat dia menyimpan keterampilan. Poin kuncinya adalah bahwa targetnya adalah semua Zhong Stage Heavenly Beast, dan bagaimana mereka bisa memiliki keterampilan sampah seperti itu. Xiao semenatap Zhou Wei King, ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan melempar purple downbow ke tanah, berbalik untuk pergi. Dia telah kalah, dia telah kalah. Tidak hanya dia kalah dari sangguan Bing Er, dia juga kalah dari Zhou Xiaopang ini. Dengan dua Heavenly Badmaster bersama, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan sangguan Bing Er? Saat ini, hati Xiao se dipenuhi dengan kepahitan. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tetap tidak sebanding dengan bakatnya. Kamu pergi begitu saja, Zhou Wei King mengambil busur fajar ungu Xiao se dan dengan cepat mengejarnya, menghalangi jalannya. Xiao se memandang ke arah yang sederhana dan jujur, tetapi sebenarnya Zhou Xiaopang sangat licik dan berkata dengan marah, aku sudah kalah, apalagi yang kamu inginkan. Zhou Wei King berkata dengan santai, Jika saya ingat dengan benar, kami bertaruh. Ekspresi Xiao seberubah, apa yang kamu inginkan. Zhou Wei King maju selangkah dan menyeringai di depannya, berkata, saya tiba-tiba memikirkan taruhan yang saya ingin Anda penuhi. Tubuh Xiao semundur sedikit, alisnya berkerut, jangan terlalu dekat denganku, taruhan adalah taruhan. Katakan. Saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, Zhou Wei King maju selangkah lagi. Jarak antara keduanya kurang dari satu yard, dan dengan langkah ini, dia berada tepat di samping tubuh Xiao se. Tanpa menunggu Xiao se bereaksi, Zhou Wei King sudah membungkuk, mencium wajahnya. Xiao se tertegun oleh ciumannya, dan hampir menamparkan wajahnya. Zhou Wei King sepertinya sudah mengharapkan hasil ini, saat dia menurunkan tubuhnya dan menghindari tamparan Xiao se, Ruse Jieji, jangan kembali pada kata-katamu, ini adalah kondisi kehilanganmu. Xiao se sudah sadar, wajahnya yang seperti giok merah karena malu, tapi dia segera melebarkan matanya, kamu memanggilku apa. Zhou Wei King mundur dua langkah untuk membuka jarak tertentu, dan menyeringai, Ruse Jieji, jangan berpura-pura, Paman Xiao hanya memiliki satu anak perempuan. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi apakah menurut Anda saya tidak tahu. Saya Zhou Wei King. Ah, Anda Zhou Wei King, bocah nakal itu. Wajah Xiao ruse penuh keterkejutan, tetapi pada saat berikutnya, dia dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Zhou Wei King, mencibir, siapa yang ingin kamu bodohi. Zhou Wei King, bocah nakal itu, seharusnya baru berusia 14 tahun. Apakah kamu terlihat seperti berumur 14 tahun? Bab 68. Zhou Wei King tidak mengelak, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Saudari Ruse, bukan salahku kalau aku berkembang dengan baik. Saat dia berbicara, dia diam-diam melirik dada rata Xiao Ruse. Apa yang kamu lihat? Jika kamu terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, saya akan menangkap Anda dan menghukum Anda sesuai dengan hukum militer. Saat ini, Xiao Ruse sudah lupa bahwa Zhou Wei King adalah seorang guru manik surgawi karena kepanikannya. Dia selalu menjadi orang yang tenang dan terkumpul, tetapi setelah mengalami begitu banyak keterkejutan, dan dengan Zhou Wei King mencium pipinya, bagaimana mungkin dia tetap tenang. Zhou Wei King menundukkan kepalanya, tangannya mulai melepaskan ikat pinggangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Ruse menusukkan pedangnya ke depan, dan itu sudah ada di depannya. Zhou Wei King berkata dengan wajah penuh keluhan, apakah kamu tidak ingin aku memberikan bukti? Ketika kita masih muda, kamu membawaku ke sungai untuk bermain air, dan kamu melihat tahil alat merah di pantatku. Biarkan saya menunjukkannya kepada Anda. Saat dia berbicara, dia tidak menunggu Xiao Ruse untuk menolak dan berbalik untuk menurunkan celananya, memperlihatkan pantat putihnya. Benar saja, ada tahil alat berwarna merah cerah di sisi kiri pantatnya. Xiao Ruse tertegun sejenak, lalu dia tersipu dan buru-buru berbalik. Cepat pakai, jelek sekali. Zhou Wei King dengan cepat mengenakan celananya dan tertawa, Saudari Ruse, apakah kamu percaya padaku sekarang? Xiao Ruse mencuri pandang dan melihat bahwa dia sudah mengenakan celananya. Dia meletakkan pedangnya dan bertanya dengan kaget, apakah kamu benar-benar Zhou Wei King, bocah nakal itu. Itu tidak benar, bukankah meridianmu terhalang? Pada titik ini, dia segera berhenti berbicara. Dulu aku sampah, tapi bukan berarti aku akan selalu jadi sampah. Zhou Wei King berkata dengan tidak peduli, Saudari Ruse, ketika saya masih muda, saya ditemukan telah memblokir meridian. Anak-anak lain seusia saya mengabaikan saya, dan hanya Anda yang mengajak saya bermain. Sejak itu, kami telah berpisah selama tujuh tahun. Kakak Ruse, saat itu aku sangat merindukanmu. Saya selalu berpikir bahwa akan sangat bagus jika Anda adalah saudara perempuan saya yang sebenarnya. Saat dia berbicara, mata Zhou Wei King menjadi merah. Dalam sepuluh tahun terakhir hidupnya, hanya ada dua orang yang paling dekat dengannya. Salah satunya adalah ibunya, dan yang lainnya adalah Xiao Ruse. Dapat dikatakan bahwa di masa kecil Zhou Wei King, Xiao Ruse menempati sebagian besar hatinya. Siput kecil, kamu sudah sangat besar. Jangan bilang kamu masih suka menangis. Anda telah banyak berubah bahkan kakak Anda tidak mengenali Anda. Zhou Xiaopang, Zhou Xiaopang, seharusnya aku tahu itu kamu. Xiao Ruse membuka tangannya dan memeluk Zhou Wei King, yang lebih tinggi darinya, seperti saat dia melindunginya saat mereka masih muda. Bersandar kepelukan Xiao Ruse, Zhou Wei King hanya merasa dadanya keras, dia tidak tahu apa yang menahannya. Tubuhnya tidak memiliki aroma kosmetik seorang gadis, hanya aroma ringan yang menyegarkan, yang sangat nyaman. Namun, setelah berpelukan selama beberapa detik, Xiao Ruse tiba-tiba terbangun dan mendorong Zhou Wei King pergi. Bocah bau, kamu sudah tahu itu aku kan. Lalu kamu masih berani mematahkan busur fajar umuku, dan berani bermain denganku. Apakah kulit Anda gatal? Zhou Wei King terkejut dengan kata-katanya. Kak, tolong dengarkan aku. Aku tidak mengenalimu sebelumnya. Aku tidak percaya padamu. Baru saja aku hampir mati marah olehmu, izinkan aku melampiaskan amarahku dulu. Ah, petik 2, setengah jam kemudian. Zhou Wei King dan Xiao Ruse duduk berdampingan di bawah pohon besar, Zhou Wei King menceritakan secara detail bagaimana dia menelan tasbih hitam, bagaimana dia masuk tentara, dan apa yang terjadi setelahnya. Dia selalu menganggap Xiao Ruse sebagai orang terdekatnya, jadi dia tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun darinya, bahkan hubungannya dengan sangguan Bing Er. Tidak heran dia memperlakukanmu dengan sangat berbeda, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar. Haha, Xiao Ruse tiba-tiba tertawa, menakuti Zhou Wei King. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Xiao Ruse mengusap perutnya yang sakit karena tertawa, dan berkata, kali ini aku membalas dendam. Sangguan Bing Er mencuri posisi komandan batalion saya, dia sama sekali tidak mahir dalam memimpin pasukan. Aku tidak menyangka dia akan memuntungkanmu, bocah nakal. Bagaimanapun, dia masih seorang guru manik surgawi. Siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi korban untuk kebangkitan bed surgawi anda, siput kecil, saya tidak berharap anda begitu beruntung. Zhou Wei King mengerutkan kening dan berkata, kakak, aku sudah bergabung dengan tentara, bisakah kamu berhenti memanggilku siput? Xiao Ruse mendengus, tidak peduli berapa umurmu, di mataku, kamu masih siput. Apa yang anda rencanakan? Apakah anda tidak akan memberitahu paman Zhou bahwa anda telah menjadi guru manik surgawi? Dia sudah lama menunggu hari ini. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan kembali. Ketika saya masih tidak berguna, saya disiksa sampai mati oleh ayah saya. Jika dia tahu bahwa saya telah menjadi guru manik surgawi, apakah saya masih memiliki kehidupan yang baik? Xiao Ruse tersenyum tipis dan berkata, bocah kecil, saya pikir anda tidak tahan berpisah dengan sangguan bing er. Zhou Wei King tidak berusaha menyembunyikannya. Dia menganggup dan berkata, aku tidak tahan berpisah dengannya. Meskipun itu adalah kesalahpahaman hari itu, saya telah mengecewakannya. Jika itu dipuya, aku khawatir dia sudah lama membunuhku. Tidak hanya dia tidak membunuh saya, dia bahkan membimbing saya dalam kultivasi saya. Kakak, aku menyukainya, sungguh. Xiao Ruse menatap Zhou Wei King. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tiba-tiba merasakan perasaan masam di hatinya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lemah, jika kamu menyukainya, kejar dia. Dengan kemampuan Xiao Wei kita, apa menurutmu kita tidak bisa mengejarnya? Meskipun sangguan bing er tidak pandai memimpin pasukan, dia adalah orang yang baik. Aku tidak akan melawannya di masa depan. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Wei King menatapnya dengan curiga. Xiao Ruse terkejut di dalam hatinya, itu benar. Apa yang salah dengan saya? Saya tujuh tahun lebih tua dari Wei King. Apa mungkin ada yang salah denganku? Ayo pergi, kita harus kembali. Kalau tidak, komandan batalion cantikmu akan mengkhawatirkanmu. Xiao Ruse berdiri, menyembunyikan rona merah di wajahnya. Zhou Wei King juga berdiri dengan cepat, menarik tangan Xiao Ruse sambil menyeringai dan berkata, Kakak, jika aku tahu bahwa Xiao seadalah Xiao Ruse, pada hari Heavenly Bed Awakenet, aku akan berharap kamulah yang berlari. Bah, kamu bahkan berani menggoda adikmu, aku akan memukulmu. Xiao Ruse mengangkat tangannya dan memukul kepala Zhou Wei King. Zhou Wei King menyeringai dan mengelak, berlari menuju kemah sambil berkata, Kakak, apakah kamu tahu? Ketika saya masih muda, ketika ayah memberitahu saya bahwa tunangan saya adalah Dipuya, saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak menginginkan Dipuya, saya menginginkan suster Ruse. Setelah mengatakan itu, Zhou Wei King sudah kabur, dan Xiao Ruse berdiri di tempat yang sama untuk beberapa saat sebelum mengikutinya. Saat ini, hatinya sama sekali tidak tenang. Ketika dia pertama kali berpisah dengan Zhou Wei King, untuk memenuhi keinginan ayahnya, dia berlatih keras. Namun, pada usia 16 tahun, dia gagal membangkitkan permata surgawinya. Sejak itu, dia menyamar sebagai laki-laki dan masuk akademi militer untuk belajar, berlatih keras dalam memanah. Dua tahun lalu, dia akhirnya membuat beberapa prestasi dan bergabung dengan tentara. Bisa dibilang hanya ada dua pria yang paling dekat dengannya. Salah satunya adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah Zhou Wei King. Bab 69. Mem, rangan teredam membangunkan Xiao Ruse dari pikirannya. Itu jelas suara Zhou Wei King. Dia buru-buru berlari ke arah suara itu. Ketika dia melihat Zhou Wei King lagi, dia langsung terkejut. Xiao Wei, apa yang terjadi padamu? Saat ini, Zhou Wei King sedang berguling-guling di tanah. Seragam militer di tubuhnya telah robek di banyak tempat oleh Duri, memperlihatkan pakaian di lengannya dan armor bagian dalam paduan titanium perak mengkilap di bawahnya. Napasnya sangat berat, yang paling membuat Xiao Ruse gemetar dari lubuk hatinya adalah matanya berubah menjadi merah darah. Dia terengah-engah seperti lembu, dan otot-otot di tubuhnya menonjol. Seluruh tubuhnya tampak satu ukuran lebih besar dari sebelumnya. Kak, aku sangat kesakitan. Suara Zhou Wei King serak seperti orang tua. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak. Yang aneh adalah meskipun dia terbaring di tanah, kaki kanannya diangkat tinggi dari belakang. Seseorang dapat dengan jelas mendengar suara retakan tulang terus-menerus yang berasal dari kaki kanannya, seolah-olah tulang kakinya telah dipatahkan oleh palu yang berat. Xiao Wei, apa yang terjadi? Xiao Ruse ingin maju dan mendukungnya, tetapi kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari tubuh Zhou Wei King, menyebabkan dia terhuyum mundur selusin langkah dan jatuh ke tanah dengan bunyi plok. Dengan suara sobek, Zhou Wei King telah merobek pakaian di bagian atas tubuhnya karena rasa sakit yang berlebihan. Hanya baju besi bagian dalam yang tersisa di tubuhnya. Pada ototnya yang menonjol seperti granit, pola sihir hitam yang terlihat seperti kulit harimau melonjak seperti gelombang. Didahinya, kata, raja berwarna hitam muncul dengan tenang. Pada saat ini, seluruh hutan bintang tampaknya telah tenang. Kicau serangga dan burung yang meriah beberapa saat yang lalu telah menghilang dengan tenang. Hutan sangat sunyi, dan hanya napas berat Zhou Wei King yang dapat terdengar dengan jelas. Jika itu orang lain, mereka akan takut dengan penampilan ganas Zhou Wei King. Namun, Xiao Rusi tidak. Sambil menggertakkan giginya, dia menerkam ke depan untuk kedua kalinya, meraih kepala Zhou Wei King dan berkata dengan keras, Xiao Wei, tenang, tenang. Sirkulasikan energi surgawi Anda, sirkulasikan energi surgawi Anda untuk menenangkan tubuh Anda. Pada saat ini, Zhou Wei King merasakan hatinya dipenuhi dengan aura kekerasan, dan destruktif, seolah-olah dia ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Tangannya mengepal menjadi cakar, tulangnya berderak dan meletus. Dalam waktu singkat itu, telapak tangannya benar-benar menjadi dua kali lipat, memperlihatkan cakar yang tajam. Tato harimau hitam di tubuhnya menjadi semakin jelas, seolah-olah ada energi yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan Xiao Rusi memeluk kepalanya, Zhou Wei King tanpa sadar mengangkat cakar harimaunya, mencengkeram bahu Xiao Rusi dengan erat. Membuka mulutnya, dia akan menggigit lehernya. Xiao Rusi dipegang oleh cakar harimaunya, dan dia merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, tidak bisa bergerak sama sekali, pikirannya kosong. Saat Zhou Wei King hendak menggigit, dia tiba-tiba berhenti. Xiao Rusi juga langsung terbangun, dan dia bisa dengan jelas merasakan nafas panas Zhou Wei King di lehernya, menyebabkan kulitnya sedikit kejang. Tidak, kamu tidak bisa. Anda adalah kakak tetua Rusi, Anda adalah kakak tetua Rusi. Napas Zhou Wei King yang serak dan berat terdengar, bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melepaskan Xiao Rusi dan hampir jatuh ke belakang. Namun, kepalanya sekali lagi dipeluk oleh Xiao Rusi. Xiao Wei, jika itu membuatmu merasa lebih baik, gigit aku. Jangan takut, kak penatua. Xiao Rusi dengan tegas merentangkan salah satu tangannya di depan Zhou Wei King. Kekejaman di mata merah Zhou Wei King tampaknya menjadi lebih intens, tapi dia tidak menggigit pada akhirnya. Dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang kuat, seolah-olah dia akan kehilangan Rusi Elder Sisternya jika dia menggigitnya. Tekadnya yang kuat memungkinkannya untuk secara efektif menekan berbagai emosi negatif yang gelisah di tubuhnya, dan aura jahat di matanya tidak terus meningkat. Dia membiarkan Xiao Rusi memeluk kepalanya rat-rat, sambil terus terengah-engah. Apa? Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara yang menyenangkan penuh dengan kejutan terdengar. Dengan kilatan cahaya, orang lain muncul di samping mereka. Itu adalah sangguan Bing Er. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa Zhou Wei King telah dibawa pergi oleh Xiao Rusi, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dengan kekuatan Zhou Wei King sebagai Master Bet Surgawi, bagaimana Xiao Rusi bisa menjadi tandingannya. Namun, turnamen perekrutan baru telah berakhir, dan mereka berdua masih belum kembali. Sangguan Bing Er tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Meskipun dia masih membenci Zhou Xiaopang karena mengambil keperawanannya, tetapi bahkan dia tidak tahu bahwa di dalam hatinya, bayangan Zhou Xiaopang tumbuh semakin dalam. Ini adalah sesuatu yang hampir tak terelakkan. Setelah keperawanan seorang gadis diberikan kepada seseorang, dia secara alami akan memiliki kesan yang mendalam tentang orang itu. Selanjutnya, dia bersama Zhou Wei King setiap hari. Merasa tidak nyaman, dia telah menemukan jalan keluarnya, dan dengan bantuan consolidated equipment windwilding boots barunya, dia berlari ke hutan bintang. Baru saja, geraman rendah Zhou Wei King yang membuatnya tertarik. Dari jauh, dia telah melihat Xiaose dan Zhou Wei King. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Xiaose benar-benar memeluk kepala Zhou Wei King. Keduanya terlihat sangat intim. Sepengetahuannya, Xiaose adalah seorang pria. Seorang pria memeluk pria lain. Ini. Ketika dia semakin dekat, Sangguan Bing Er akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat tato harimau di tubuh Zhou Wei King, ototnya yang menonjol, dan mata merah darahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dari lubuk hatinya. Sebelumnya, bukankah dia mengambil barangnya yang paling berharga dalam situasi seperti itu? Xiaose melihat bahwa Sangguan Bing Er benar-benar berdiri di sana dengan bingung, dan dia berkata dengan marah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat, bantu aku menahannya. Anda juga seorang guru manik surgawi, apa yang terjadi? Aku, Aku tidak tahu. Sangguan Bing Er berjongkok dengan panik. Meskipun dia takut dengan apa yang terjadi di depannya, dia tidak pergi. Saat dia berjongkok, Sangguan Bing Er segera melihat bahwa Zhou Wei King sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya kejang, dan dia dengan cepat berteriak, Zhou Xiaopang, Zhou Xiaopang, tenanglah. Pikiran Zhou Wei King saat ini dalam keadaan linglung, dan tiba-tiba, dia mendengar suara yang familiar, juga aura yang familiar. Tubuhnya menegang, dan dalam sekejap, dia melepaskan diri dari pelukan Xiaorusi. Dengan geraman rendah, kedua cakar harimaunya mencengkeram bahu Sangguan Bing Er. Awalnya, Sangguan Bing Er bisa mengelak, dengan skill Wind Wielding Boots, dia punya waktu untuk melakukannya. Namun, dia tidak melakukannya. Pada saat itu, satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah bahwa meskipun dia mati di tangannya, dia akan menerimanya. Bab 70. Sebuah kekuatan yang kuat dirasakan, tapi Sangguan Bing Er tidak terkoyak oleh Zhou Wei King. Detik berikutnya, dia meraih bahunya dan memeluknya erat-erat. Sangguan Bing Er dipeluk begitu erat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tubuh Zhou Wei King panas membara, dan dia bisa merasakannya dengan jelas bahkan melalui lapisan pelindung dalam. Selanjutnya, tubuhnya gemetar tanpa henti, dan sensasi terbakar menyebabkan tubuh Sangguan Bing Er juga memanas. Dalam benaknya, tanpa sadar dia memikirkan kembali adegan memalukan sejak hari itu. Dia, tidak mungkin. Xiaorusi juga mulai dari samping, berpikir pada dirinya sendiri, bajingan kecil ini telah berubah menjadi buruk. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Xiaorusi adalah ketika Sangguan Bing Er muncul, Zhou Wei King yang tidak sadarkan diri telah menemukannya secara naluriah. Begitu dia memeluknya, dia langsung merasakan aura dingin dari tubuh Sangguan Bing Er memasuki tubuhnya, menyebabkan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Meskipun tubuhnya masih sangat kesakitan, emosinya yang keras dan gila telah banyak meredah. Alasan untuk situasi saat ini tentu saja karena manik-manik hitam yang telah dia telan. Sebenarnya, manik-manik hitam bukan milik dunia ini, dan jumlah energi yang dikandungnya sangat besar, sebanding dengan permata surgawi dari Master Manik Surgawi teratas di dunia ini. Meskipun tubuh Zhou Wei King telah melalui proses penyerapan dan kebangkitan, untuk menyerapnya sepenuhnya bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam sekali percobaan. Sebelumnya, dalam pertarungan antara Zhou Wei King dan Xiaorusi, dia hampir menghabiskan semua energi surgawinya, dan selain haus akan kekuatan di dalam hatinya, dia sekali lagi mengaktifkan energi manik-manik hitam di tubuhnya, dan manik-manik hitam telah memulai proses fusi kedua dengan tubuhnya. Dibandingkan dengan pertama kali Beth Surgawi terbangun, kali ini jauh lebih ringan. Alasan mengapa dia sangat kesakitan adalah karena energi manik-manik hitam secara paksa memperbaiki tubuh, tulang, meridian, dan bahkan darah dan dagingnya. Itu seperti mematahkan tulang seseorang dan kemudian menghubungkannya kembali dengan cara khusus. Bagaimana mungkin tidak menyakitkan? Untungnya, Sangguan Bing-er muncul tepat waktu, menstabilkan emosinya. Jika tidak, Zhou Wei-king mungkin akan mengamuk. Ketika Zhou Wei-king membangkitkan permata surgawinya, dia telah menggunakan permata surgawi Sangguan Bing-er sebagai pengorbanan. Dengan demikian, dari sudut pandang tertentu, aura dari tubuh Sangguan Bing-er melengkapi auranya sendiri. Dengan demikian, ketika dia memeluk Sangguan Bing-er, aura mereka bergabung bersama, dan aura dari dua permata Sangguan Bing-er sangat menenangkan rasa sakitnya, dan juga menjernihkan pikirannya. Baru pada saat itulah dia berhasil menarik dirinya kembali dari ambang bahaya. Asterisk Peng Asterisk Zhou Wei-king jatuh ke tanah dengan Sangguan Bing-er di lengannya. Seluruh tubuhnya menekan Sangguan Bing-er, hampir menyebabkan gadis mungil itu pingsan karena tekanan. Anehnya, kaki kanannya masih terbalik, tetapi suara retakan tulangnya jelas jauh lebih lembut. Tangan Sangguan Bing-er mendarat di pinggang Zhou Wei-king. Awalnya, dia mencoba mendorongnya menjauh, tetapi dengan jatuhnya, itu berubah menjadi pelukan. Tubuh mereka ditekan bersama, dan energi jahat yang kuat dari tubuh Zhou Wei-king bercampur dengan aroma jantannya, menyebabkan Sangguan Bing-er merasa pusing. Meskipun ditekan hampir membuatnya pingsan, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat nyata di hatinya. Dia, dia tidak akan melakukannya lagi kan? Masih ada Xiao-se di sampingnya. Pada saat itu, Sangguan Bing-er merasa malus sekaligus marah. Namun, kekuatan Zhou Wei-king terlalu kuat, bagaimana mungkin dia bisa membebaskan diri? Untungnya, kali ini, Zhou Wei-king tidak hanya memeluknya seperti yang dia bayangkan. Waktu sepertinya berhenti, Xiao-se menatap tercengang ke samping, sementara napas berat Zhou Wei-king berangsur-angsur menjadi tenang. Otot-ototnya yang menggeliat, perubahan garis meridiannya, dan tulang-tulangnya yang berderak juga berangsur-angsur meredah. Wajah Zhou Wei-king ditekan ke wajah kecil Sangguan Bing-er yang dingin dan lembut, membuatnya merasakan semburan panas. Namun, ketegangan di hatinya juga berangsur-angsur mengendur. Dia tidak melanggar saya. Untungnya, dia tidak melanggar saya. Sangguan Bing-er berpikir dalam hatinya. Namun, dia juga menemukan bahwa kali ini, perasaan Zhou Wei-king yang memeluknya tampak sangat berbeda dari yang terakhir kali. Dia menemukan bahwa hatinya tidak menolak bau kejahatan dan kegelapan bercampur dengan aura Zhou Wei-king sendiri. Sebaliknya, dia merasa seperti dilindungi. Seolah-olah dia begitu aman dengan tubuh tinggi dan kokoh yang menutupi dirinya. Kaki kanan Zhou Wei-king yang terangkat akhirnya perlahan diturunkan. Ketika kakinya jatuh di atas kaki Sangguan Bing-er, semua tulangnya yang berderak juga berhenti seiring dengan hilangnya tato harimau di tubuhnya. Itu sangat menyakitkan. Zhou Wei-king menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Cahaya berdarah di matanya telah benar-benar memudar. Rasa sakitnya telah hilang dan digantikan oleh perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya bersinar dengan vitalitas. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada tubuhnya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah lengannya lembut dan penuh. Mengencangkan lengannya, tubuh Zhou Wei-king juga bergerak. Dia merasa menekan tubuh yang lembut dan elastis ini sangat nyaman. Kesesuaian sempurna dari tubuh mereka membuatnya merasa sangat puas. Dia bahkan menggosok wajahnya ke wajahnya. N. Rangan lembut membangunkan Zhou Wei-king. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa mata sangguan Bing-er tertutup rapat. Wajah cantiknya hanya beberapa inci jauhnya. Eh, komandan batalion, kenapa kamu dipelukanku? Kata Zhou Wei-king dengan wajah penuh keterkejutan. Sangguan Bing-er baru kemudian menyadari bahwa dia telah sadar kembali. Membuka matanya, dia berkata dengan malu, lepaskan aku. Jejak kewaspadaan melintas di mata Zhou Wei-king. Aku tidak akan melepaskan. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memukulku dulu. Baru setelah itu aku akan melepaskan. Kamu, sangguan Bing-er hampir pingsan karena marah. Apa yang membuatnya paling tertekan adalah ketika Zhou Wei-king mendapatkan kembali kesadarannya, sepertinya ada sesuatu di bawah yang dengan gelisah mendorong tempatnya yang memalukan. Hei, hei, jika kalian berdua ingin menggoda, bukankah seharusnya kalian mencari tempat di mana tidak ada orang? Suara marah Xiao-ru-se terdengar. Namun, dia sudah kembali ke suara wanitanya. Ah, Kak Ru-se, kamu juga di sini. Saat itulah Zhou Wei-king menyadari bahwa Xiao-ru-se masih ada di sampingnya. Dia dengan cepat melepaskan sangguan Bing-er dan melompat. Dalam sekejap, dia bersembunyi di belakang Xiao-ru-se. Sangguan Bing-er terengah-engah saat dia bangun. Wajahnya memerah. Dia terkejut menemukan bahwa setelah dipeluk oleh Zhou Wei-king untuk sementara waktu, setengah dari lapisan kedelapan energi surgawinya telah habis. Dia bahkan tidak tahu bagaimana itu menghilang. Zhou Wei-king menjulurkan kepalanya dari belakang Xiao-ru-se. Dengan wajah bersalah, dia berkata, Komandan Batalion, saya tidak sengaja melakukannya. Ini pasti salah paham. Terima kasih telah menonton!